Nah teman-teman, sekarang aku mau review lagi, semacam dia sejenis kadal ya, kadal guru bukan ya? Ya benar, dari kadal guru benar-benar. Kalau mau lihat apa-apa, ayo ikutin terus vlog yang ini. Let's go. Nah jadi, di sini udah ada David Braggart. Kayaknya kita lebih seru kalau kita keluarin deh. Mau yang mana yang dikeluarin sama Nandi? Yang paling jinak. Yang paling jinak. Bisa kasih makan ya? Kayaknya bisa sih. Kita coba kasih makan ya. Nah, ini Betty Dragon. Lucu ya, maksimal saiznya juga segini apa kak? Kayaknya udah gede sih. Kalau ini aku belinya gak terlalu kecil waktu itu, udah gede-gede. Kayak ada duri-durinya, padahal gak tajam kan? Ya, ini tuh Betty Dragon. Dia itu adalah kadal guru benar kata hadir tadi. Sebenarnya dia adalah kadal kalau menurut aku sih paling jinak banget di dunia pereptilan. Soalnya dia bukan hanya jinak kayak yang gimana ya? Gak gigit, gak gimana-gimana. Tapi dia tuh diem doang. Ya, ini udah gini aja. Gitu doang. Paling gerak kayak gitu tuh karena tadi keganggu aja gitu. Kalau misalnya Nadief taruh sini, sampai besok juga dia di sini. Hah? Iya bener. Taruh sini aja, taruh sini aja. Sampai besok dia di sini. Gimana? Gini aja dia. Bener-bener diem. Bener-bener bener-bener diem. Enak banget. Ciri khasnya itu tuh di... Kenapa namanya Betty Dragon? Betty itu kan berarti ini ya, janggut ya. Atau misalnya bahasa Indonesia maka kadal berjanggut lah ya. Soalnya kalau dilihat disurut bagian sini gitu ya. Tentu. Ada spike-spikenya, duri-durinya. Dan ya ini dibilang janggut lah. Ya ini ada spike-nya juga di atasnya. Bener kayak gitu. Ini tuh kayak kasar banget gitu. Ini tuh masuknya banyak juga morph-nya. Kalau ini masuknya leather bag. Leather bag, dia tuh di bagian belakangnya. Ini tuh kerasanya kayak nggak berduri lah ya. Jadi durinya cuma ada di sebelah sini doang. Ini ada leather bag, ada normal. Ini apa namanya? Gimana? Morph-nya kayak ada merah-merahnya gitu. Ada. Ada banyak juga tuh ada merah-merahnya. Ini tuh nggak apa-apa. Banyak. Ini kita mau pegang lagi. Ini kan leather bag nih. Ini yang normal nih. Ini jinak sih ya. Ada gini juga. Nggak apa-apa nih. Kalau ini, ukurannya lebih kecil. Ini kan kalau nanti pegang, dia kan leather bag ya. Konstruinnya gimana ya? Halus. Halus ya? Sebaiknya pegang. Itu kayak bergerigi gitu. Bergerigi. Kalau ini yang normalnya. Oh ini yang normalnya. Ada lagi duner. Kalau duner ini lebih berduri-duri lagi. Terus ada yang namanya silk bag. Kalau silk bag, dia bener-bener nggak ada durinya. Oh jadi bener-bener yang burun kayak gitu. Sampai ke bergerigi kayak gini kan harusnya nggak ada durinya. Ini nggak ada. Kalau silk bag ya. Oh maksudnya nggak ada durinya. Nggak ada durinya. Jadi kayak kulitnya. Kayak kulit Nadiem gini. Nah ini kayak kulit aku. Kayak gini. Aneh kan? Iya. Ini kalau leather bag. Di kawinin sama leather bag. Nanti ada kemungkinan anaknya kayak gitu. Oh iya. Kalau kawinnya leather bag. Kalau namanya normal bisa. Bisa. Tapi nanti mungkin anaknya kalau nggak leather bag. Mungkin normal kayak gitu. Dia mau kawin. Kalau kayak gitu dia mau kawin. Lihat jantan. Lihat betina. Ini dia lagi birahi sebenernya. Kalau teman-teman lihat. Kayak gitu kalau mau kawin. Ada betina ya? Ini kayaknya betina ini tuh sebenernya. Ini kalau misalnya kita hadapin dengan dia. Taruh aja. Dia kayak mau kawin. Ini juga sama nih. Nyantuh ya aja deh. Oh iya. Mau kawin ya. Dikejar, dikejar, dikejar. Hahaha. Dia nggak laki kalau mau kawin tuh aku. Guys. Lihat ya aneh ya. Birahi ini tuh dia. Oh. Belum-belum betina yang cukup. Sebenernya betina itu ada nih. Lagi kita gedein nih. Ini juga sama nih betina. Ini emang calon buat dia. Jadi. Nih artinya nanti kalau misalnya dia udah gede. Sama kita lah kalau coba buat kawin nih. Kalau ini kan aku beli dari kecil nih. Kalau misalnya Nadif tau nih. Kalau diserang nggak. Jantan betinanya lebih sering banyak jantan. Kalau betinanya kayak gitu-gitu nggak? Siap-siap-siap. Misalnya spesies sengat ini. Lebih sering keluar jantannya. Atau lebih sering keluar betinanya. Suka ada kayak gitu nggak? Nggak. Nggak ada ya. 50-50 lah ya. Nah kalau ini beda. Kalau beli Dragon. Betinanya lebih jarang. Oh betinanya lebih jarang. Makanya kalau misalnya temen-temen. Cari di internet kayak gitu. Harga-harganya. Betina lebih mahal. Bisa 2x lebih mahal. Oh. Maksudnya aku pernah lihat. Di temenku tuh. Betina tuh 2x lipat. Iya. 2x lipat. Jadi kalau misalnya temen-temen. Beli betina juga jarang-jarang. Ada yang ukurannya udah siap. Buat bertelur gitu Nadif. Makanya aku kenapa beli yang ini. Iya. Kenapa nggak langsung gede aja gitu kan. Soalnya biasanya orang itu jual yang udah gede. Ketika dia tuh udah nggak produksi telur. Gitu loh. Jadi mending kita tuh kalau beli betina. Lebih. Iya segede gini lah. Belum gede. Tapi udah mau gede. Gitu loh. Jadi kita. Ukuran anggung lah ya. Ukuran anggung lah ya. Jadi. Sama kita nanti apa ya. Pas fresh. Dia mau bertelur. Itu tuh di kita. Kayak gitu loh. Makanya. Bener Dragon kayak gini. Jarang-jarang ada yang jual. Betina gede lah ya. Kalau nggak ada yang kata jual juga. Itu udah nggak bagus lah. Produksi telurnya. Oh. Kita harus menunggu dan harus sabar. Berarti. Treftil tuh kayak ada. Apa ya kan. Itu kayak ada. Gimana? Kayak misalkan udah. Waktu pas. Kalau udah kelamaan tua nya udah nggak bagus gitu. Iya. Ada masa nggak produktif lah ya. Oh. Semua hewan juga sebenernya ada sih. Misalnya kayak. Umur berapa tahun itu. Walaupun dia masih hidup. Tapi kan dia udah nggak bisa bertelur. Kayak gitu-gitu ada. Jelas kalau gitu. Terus melangga kayak gitu dia. Hmm. Kalau serangga mah. Udah keberumahan sih kali. Dia mah ya. Soalnya kan pendek ya. Kalau tangan tua sih bisa. Yang terbesar dunia bisa puluhan tahun. Oh bisa puluhan tahun. Bisa puluhan tahun. Bisa sampai 30-40 tahun itu. Dari jenis teraposa gondi. Oh iya. Oh iya. Bisa sampai 30-31 cm. Aku kira tuh. Terangga-terangga. Umur-umurnya pendek-pendek. Gak semua sih. Ya. Oh iya. Ini perawatannya gimana tuh. Perawatannya ya. Perawatannya ya. Perawatannya paling kalau misalnya. Lebih ke di kandangnya. Dia tuh harus anget. Harus panas. Kalau misalnya Nadief pegang di sini. Anget. Selalu anget. Soalnya kan dia emang dari burun ya. Iya. Dia tuh gampang banget. Kayak yang terserang. Ya penyakit mungkin. Kayak pilak. Kayak gitu-gitu lah. Kalau misalnya kurang. Dan lebih sering. Bukan pilak sih. Lebih sering ke tidak naptum makan gitu loh Nadief. Kalau misalnya kurang panas. Jadi dia nggak mau makan. Ujung-ujungnya udah jadi. Ujung-ujungnya udah jadi. Kalau makan ujung-ujungnya mati. Kayak gitu. Kalau ini udah lumayan gemur. Oh ini keluar yang dia. Lari-lari dia. Juga sama nih. Jadi dia takut nih. Tuh. Tuh mau makan tadi ngeluarin lidah gitu. Ini kalau misalnya terancam kayak gitu tuh. Segininya nih. Langsung nge-gembung. Oh iya. Kan nge-gembung kan. Gilihatannya agak nge-gembung. Soalnya dia takut sama yang jantannya. Soalnya jantannya gede ya. Dan dia lagi birahi. Bedirat ini mau jantan mau bersina. Kalau misalnya dia lagi birahi. Tapi dihajar juga. Oh iya. Jantan juga nih sama nih. Cuma ini dia kakinya agak cacat nih. Birahi juga. Jadi dia juga sama. Lagi masa-masanya agak birahi. Tuh tuh. Udah tuh. Kayak gitu lah. Kalau bedirat ini lagi birahi lah. Tapi kalau jantan-jantan dia bisa berantem. Jadi kalau bisa berantem kita langsung. Ujung ambil. Ujung ambil tuh. Ujung emosi tuh. Tuh. Ujung emosi tuh. Ujung. Antara berantem atau mau dikawinin. Nih. Ini cacat. Ini cacat nih Nadiemu. Kasihan. Biasanya kalau beritreger itu. Karena emang dia segala dikawinin atau gimana-gimana. Dipisah-pisah. Jadi kalau kita pegang kan baik ya. Iya. Tapi dia sebaiknya dipisah-pisah kayak gini. Kalau masih bayi. Jadi gak harus gabung ya. Sebaiknya jangan sih. Kecuali masih bayi ya. Cuma ada kemungkinan juga. Dia tuh salah gigit. Malah gigit ekornya. Eh gigit ini nih. Misalnya gigit tangannya. Jadi putus. Cacing ya soalnya. Iya. Jadi kan karena dia ini salah satu reptil paling bodoh juga. Sebegin main dia paling bodoh loh saudara ya. Bener loh. Dia paling bodoh loh kalau misalnya cari ya. Kadang paling bodoh di internet pasti ketemunya dia nih. Oh iya. Iya. Kadang dia juga makan tangan temannya sendiri gak sengaja gitu loh. Karena tadi ada yang cacat kayak gitu. Oh. Ada kemungkinan pas lagi bayi. Dia digabungin sama yang lain. Kayak gigit. Kayak gigit sama temannya sendiri. Bodoh. Lumayan bodoh ya. Lumayan bodoh ya. Kalau sama kayak kamen snapping turtle juga tuh yang CSP-CSP itu. Iya ya. Atau ngekura-kura juga kadang-kadang kalau dikasih makan. Dia gak sengaja gigit tangan temannya sendiri. Tapi jadi cacat tangannya. Kayaknya harus bisa-bisa gitu ya. Baiknya dia bisa-bisa kayak gitu. Ada kemungkinan buat ngegigit temannya. Atau gantem. Gantem. Ini kayak ini nih. Ini digabungin sama dia. Besok aja dilihat udah. Pasti udah banyak yang luka tuh daripada buntung. Kemungkinan ada yang mati gak gitu? Kalau cacat mati mungkin bisa aja sih. Kalau misalnya kita terlalu lama kali ya. Kalau mati bisa sih. Salah satu dari mereka ada yang mati. Mungkin aja. Makanya walaupun dia terlihat baik. Walaupun dia terlihat kalem. Kayak gak ada ancaman apa-apa. Matanya merem dia. Tuh. Tuh. Bisa merem dia matanya. Oh punya kelopak mata ya? Bisa. Kalau dicocat meremnya. Oh iya. Tidur ya. Ini kayak gitu. Kalau misalnya kita matinya gak punya nih. Lama-lama dia merem. Oh iya. Iya. Ntar lama-lama dia merem. Tidur aja kan. Mereka kan kalau digoreng kok. Lama-lamanya ingin ya. Iya. Cuman karena ini di Bandung. Aku agak takut. Jadi aku disini selalu dinyalain sih. Sebenernya kalau disini. Apalagi kita kasih hiding cap aja. Jadi kalau misalnya dia mau tidur. Dia bakal ini. Buat perawatan. Tadi kan ada perawatannya ya. Tadi udah selesai sih. Jadi sebenernya kalau perawatannya itu. Pagi-pagi ya seperti biasa lah ya. Seperti repti yang lain guys. Itu dijemur. Dan direndem. Jadi harus sambil direndem juga. Ini kenapa gak dikasih minum. Kan kalau kita lihat-lihat kan. Soalnya dia percuma. Dikasih minum juga. Sama kayak sulukata. Gak tadi minum. Jadi malah bikin. Nambah lembab. Kalau lembab nanti dia bisa berjamur. Gimana gimana. Jadi baginya kayak gini. Biasanya dikasih karpet doang juga. Sengaja. Karena kalau misalnya dikasih koko haseng. Kayak tadi tuh. Kayak koko haseng gitu gitu. Iya ya. Bisa kemakan sama dia. Karena dia kan bodoh itu kan. Oh iya banyak ya. Bodo-bodo kan ya. Suka dimakan ditelan-telan aja sama dia. Bisa food infection lah biasa lah ya. Bahaya. Soalnya pernah pengalaman juga. Nah tapi kalau makannya pakai beginian tuh bau. Jadi harus kita bersihin terus. Setiap hari ini harus kita bersihin. Yang ini gak terlalu buat pemula lah ya. Ya sebenernya sih. Ya iya sih. Buat-buat menengah lah ya. Mungkin ya. Kalau pemula banget emang bagusnya. Lepas yeko sih ya. Lepas yeko ya. Nah itu enak banget sih. Cuma ini. Ular siput. Apa? Ular siput. Ular siput. Oh gak tau tuh. Sudah biaranya kayak gimana. Ular siput. Ular siput. Ular siput. Iya dia harus makan siput. Udah sih. Mungkin bisa ada alternatif lain. Tapi aku kurang tau sih. Tapi dia paling suka siput lah ya. Kurang-kurangnya juga ada untuk memakan siput tuh. Malayas Night Eater. Jadi dia makan siput kayak gitu. Mirip-mirip kayak gitu lah ya. Brazil juga mau kalau dikasih siput. Iya si. Si Bull Bull juga suka siput. Si pepper piece. Suka. Gak pernah di. Gitu ya. Kayak gitu lah jadinya lah. Ada lagi gak mau ditanyain mungkin sama Nadif. Berarti dia ini perawatannya ya. Gini aja lah ya. Gini aja. Gini aja. Gini aja. Gini aja. Gini aja. Gini aja. Lebih bagus lagi sih kalau ada lampu UVB ya. UVA UVB. Cuman. UVB itu dipakai ketika kita lagi gak sempet jemur. Gak bisa jemur. Gak bisa jemur. Lampunya tuh yang penghangat. Nah untuk ngangetin doang sebenernya sih. Berarti bukan buat teman-teman. Bukan di khususin buat UVA. Sebenernya kalau misalnya temen-temen mau. Tapi bisa pakai ini Nadif. Kalau misalnya mau bener-bener serius. Bisa pakai UVA. Tapi lebih mahal. Iya. Jauh lebih mahal. Jauh lah. Empat kali lima kali lipat gitu kan. Karena disini emang semuanya dijemur dan direndem. Jadi udah lah gak berlukan kayak gitu juga. Alhamdulillah sampai saat ini sih aman-aman aja. Iya. Jadi perawatannya. Perawatannya ya. Terima adalah tuh. Ada kayak raktil pada ujungnya. Iya. Terus. Ya lumayan jenak juga ini. Jenak juga. Lumayan bodoh juga. Kok udah memang bodoh sih. Kayak gitu lah. Cuman sih bener-bener. Keren sih raktil-raktil disini. Nyangkut nih. Nah ini setelah tadi aku udah semua bahas. Aduh hehehe. Setelah aku bahas ini tentang apa namanya tadi. Bennett Dragon. Ada gurun ya. Ada laksana. Dari gurun ya. Dari Australia dia. Iya. Dari Australia. Ya. Tadi sudah membahas tentang perawatannya. Terus. Oh iya. Dia paling lama. Umurnya bisa berapa tahun. Belasan tahun sih. Kalau gak salah dia. Belasan paling. 20 paling. Belasan sih. 10 sampai belasan tahun lah. Iya. Kayak gitu. Pokoknya aku tadi sudah membahas. Tentang Bennett Dragon-nya. Oke. Dan mungkin cukup dulu ya. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Dadah. Bye bye. Bye bye.